Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Haji Subhan, Guru Besar Hukum Kepayelitan Fakultas Hukum Universitas Eran Pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai fungsi Kepayelitan dan PKPU serta peranan kurator Kepayelitan dan Pemurus PKPU Kita ketahui bahwa perkembangan hukum Kepayelitan 20 tahun terakhir menunjukkan angka yang luar biasa Saya pernah melakukan sebuah riset sebelum tahun 1998 sebelum adanya reformasi hukum Kepayelitan itu 20 tahun sebelum 1998 di Jakarta itu tidak ada perkara Kepayelitan saat hukum Itu sebagaimana riset yang dikeluarkan oleh salah satu guru besar di Universitas di Australia yang meneliti Kepayelitan di Indonesia Kemudian setelah 1998 di sini bahkan tahun terakhir kemarin itu mendekati angka 800an bahkan seribuan per tahun ini menunjukkan bahwa Kepayelitan itu sekarang menjadi instrumen hukum yang berkembang sana dinamis Pertanyaannya adalah kenapa ya Pertama Kepayelitan itu berkembang satu sebagai disamping sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan perusahaan yang banggur perusahaan yang banggur itu perusahaan yang kesusahan keuangan asetnya lebih kecil daripada utangnya juga instrumen Kepayelitan itu sebagai sarana untuk menanggih utang terhadap debitor dan bahkan perkembangan yang terakhir Kepayelitan bisa digunakan untuk eksekusi putusan pengadilan terhadap pihak yang tidak secara sukarela mempunyai putusan pengadilan tersebut yang pertama fungsi Kepayelitan sebagai alat untuk menyelesaikan perusahaan saya pikir ini memang fungsi awal dari Kepayelitan itu disitu ya dimana perusahaan yang sudah susah kualannya asetnya kecil dimungkinkan pembagian aset terhadap para kreditor tidak adil yang cepat dapat lebih banyak yang belakang tidak dapat seperti yang digariskan di sebelah 3.1.1 berdata paritas kreditorium bahwa seharusnya harga debitor itu dibagi secara rata proporsional nah kalau tidak melalui Kepayelitan itu bisa tidak memikirkan itu dengan Kepayelitan maka sebagai alat untuk collective proceeding rules alat untuk mendistribusikan harga debitor untuk membagi-bagi kepada para kreditor itu fungsi awal tentunya bahkan terhadap beberapa BUMN yang mengalami kesulitan keuangan Menteri BUMN juga mengungkapkan akan menggunakan beberapa BUMN yang sudah pakrut penyelesaiannya melalui Kepayelitan ini kemudian fungsi yang kedua ini yang menarik adalah fungsi untuk menanggih hutang artinya tidak ada hubungannya dengan debitor yang pakrut debitor yang tidak mampu membayar tetapi ini adalah debitor yang tidak mampu membayar jadi orang yang gagal bayar, orang yang mahu prestasi, orang yang bahkan melakukan kekuatan melawan hukum itu bisa ditaki dengan melalui mekanisme Kepayelitan dan PKPU tersebut saya banyak mengikuti perkembangan Hukum Kepayelitan sudah 25 tahun terakhir tentang fungsi ini dan ini cocok untuk kultur Indonesia dimana banyak debitor-debitor yang tidak secara FED melakukan komitmennya terhadap sebuah kewajiban atau sebuah kuatrak begitu sehingga ketika mereka didaki melalui mekanisme Kepayelitan dan PKPU itu mereka sadar bahwa akibat dari Kepayelitan atau PKPU itu akan berakibat terhadap semua hartanya sehingga mereka bernegosiasi dan bahkan saya punya data di tahun 2023 ini di Jakarta dan Surabaya dari 500an lebih permohonan PKPU pilot itu hampir 50 persennya dijabut ini artinya ketika mereka juga menegosiasi untuk menyelesaikan pembayaran kemudian yang lainnya tentu bisa tercoba dalam pilot PKPU tentu juga bisa ditolak permohonan tersebut begitu ini menunjukkan bahwa Kepayelitan itu menjadi alternatif ketika orang itu melakukan gagal bayar atau bahasa juridisnya adalah melakukan prestasi begitu apalagi kemudian fungsi kepayelitan yang terakhir adalah untuk mengeksekusi keputusan pengadilan yang tidak secara sukarela pihak untuk melakukan keputusan pengadilan tersebut misalnya seorang pengusaha yang mempehaplah pekerjanya kemudian dibuka di PHI harus membayar pesawat sudah inkrah sudah diamanik dua kali tetap gak bayar maka belum memiliki kesempatan untuk mengeksekusi putusan tersebut melalui mekanisme pemain kemudian juga arti terasa atau gugatan penguang prestasi ketika pihaknya tidak secara sukarela memutus melaksanakan keputusan pengajilan dan sudah diamanik kemudian dua kali maka tentu pihak yang memiliki hak itu bisa mengajukan permohonan ini cocok untuk ketika instrumen hukum eksekusi diperdata aktivitas dan yang sejenisnya itu belum terlalu kuat makanya diperkuat dengan instrumen kepayelitan ini nah kemudian pada bagian berikutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi kurator kepayelitan nah ketika tadi kepayelitan itu sudah dicatuhkan kepada debitor oleh pengadilan dan berarti sih debitor baik orang perorangan maupun badan hukum saya contohkan misalnya PT dalam status payus maka dia tidak berguna mengurus harta kekayaan nah ketika tidak berguna mengurus harta kekayaan ini kan terjadi kekosongan pihak yang mengurus ini maka pengadilan juga saat itu juga di putusan yang sama akan menunjuk seorang kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberisan harta kekayaan si debitor agar tidak terjadi tidak ada tuannya terhadap debitor dan terhadap harga kekayaan debitor tersebut nah kurator ini yang akan mengurus dan membariskan harga debitor saya juga pernah melakukan penelitian bahwa bergembangnya kepayelitan 25 tahun terakhir adalah karena perubahan apa platform kepayelitan terutama yang mengurus kepayelitan ini yang dulu hanya diurus oleh kurator negara yang disebut balai harta peninggalan sekarang ini sudah ada kurator swasta saya sebut sebagai kurator partikel nah 90% lebih itu kurator yang diangkat oleh pengadilan adalah kurator swasta ini nah kurator swasta ini dipersyaratkan belakang-belakang 2 profesi yaitu profesi advokat dan profesi akuntan nah profesi advokat ini tentu jauh lebih banyak ya kalau saya gambarkan kuantifikasinya 90% lebih sedangkan sisanya hanya 10% itu yang belakang-belakang profesi akuntan nah tugas kurator ini yang nanti akan mengurus dan membereskan harga jadi ibaratnya begitu saya misalnya saya diangkat sebagai kurator begitu maka saya akan mulai tugas dengan beberapa kertas kerja ya terutamanya kurator ini akan membuat 3 kertas kerja hutang ya tentu ada kertas kerjanya yang pertama membuat namanya daftar harta pilot jadi kurator akan mencatat oh debitor ini hartanya apa gitu misalnya harta selama sekian rumah sekian mobil sekian dan seterusnya misalnya di total 10 ini ya kemudian setelah itu kurator akan membuat namanya daftar biutan ya lalu sudah tetap yang namanya daftar biutan tetap di BTO si debitor ini punya hutang ke PTA 1 miliar total BTP 2 miliar dan setelahnya total misalnya 100 miliar berarti tadi harga yang 10 miliar akan dibagi kepada kreditor yang 100 miliar karena harga yang lebih kecil maka berlaku namanya prinsip paripasuk pro rata-rata sesuai proporsi masing-masing maka kemudian kurator akan membuat daftar ketiga adalah daftar pembagian daftar pembagian ini tadi harga yang 10 miliar akan dibagi kepada kreditor 100 miliar sudah setelah itu selesai tugas kurator nah kurator ini tidak digaji oleh negara ya khususnya yang telah terbelakang advokat tadi tetapi diberikan imbalan dari harta kaya tersebut ya ada aturannya di peraturan Menteri Hukum Datang itu angkanya bisa mencapai 8% dari jumlah total aset yang dibereskan bayangkan kalau saudara menjadi kurator saudara membereskan misalnya asetnya 100 miliar saudara misalnya ditetapkan imbalannya 8% saudara akan berhak 8 miliar karena keprofesionalan saudara menjalankan tugas bagi kurator makanya kurator kepaian ini menjadi salah satu alternatif profesi bagi sahaja hukum termasuk kalian yang sekarang sedang studi formula school itu menjadi profesi yang cukup memberikan tantangan dan tentu memberikan imbalan yang sepatan dengan keprofesionalan saudara nah untuk bisa menjadi kurator pertama saudara tentu harus seluruh sahaja hukum dulu asumsinya ini dari sahaja hukumnya kemudian saudara menjadi advokat tentu ada pendidikan advokat namanya PKPA kemudian saudara disubah-ubah sebagai advokat nah setelah itu saudara mengikuti pendidikan kurator yang diselenggarkan oleh organisasi profesi jadi organisasi profesi kurator di Indonesia ini ada tiga yang pertama yang paling tua namanya AKPI ya asosiasi kurator pemurus Indonesia kemudian yang kedua namanya IKPI ikatan kurator dan pemurus Indonesia ini kebetulan yang sekarang betul-betul umumnya Pak Peskara Syahita adalah anuni Fakula Sukum Universitas yang lain dan organisasi profesi kurator di Indonesia adalah HKPI jimpunan kurator dan pemurus Indonesia nah organisasi profesi ini tiap tahun diberikan jatah untuk menyelenggarakan pendidikan dengan kuota maksimal masing-masing 150 advokat atau akuntan tadi ya jadi memang terbatas begitu kemudian dari itu setelah di uji mulus kemudian terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM kemudian maka dia memiliki lesson sebagai kurator pemurus Indonesia maka ketika ada orang menunjukkan permohonan pilot atau PKPU dia akan memusulkan nama kurator musulnya kurator yang dari partikelir suasana ini siapa yang dalam tanda kutip akan di endorse sebagai kurator yang akan dikepahitan ketika nanti si debitor itu pilot begitu kemudian bagian yang berikutnya yang sekarang sudah sangat familiar bahkan lebih terkenal daripada PKPU itu sendiri adalah instrumen hukum namanya PKP PKPU itu singkatan dari pengundangan kewajiban pembayaran hutan jadi PKPU ini pada prinsipnya itu adalah instrumen bagi debitor untuk menakis atau menghindari diri dari status ke pilot menakis itu maksudnya apa? maksudnya adalah ketika ada debitor dimohonkan pilot maka dia bisa menakis minta kepada hakim hakim saya jangan diproses pilot dulu tapi saya mengajukan PKPU maka hakim wajib mengabulkan PKPU tersebut nah kemudian juga fungsi PKPU adalah untuk menghindari kepahitan artinya meskipun tidak ada permohonan pilot tetapi kalau debitor itu memperkirakan utangnya akan bermasalah atau gagal bayari kemudian hari dia bisa menunjukkan kepahitan nah setelah PKPU tersebut dibutus oleh hakim apa yang dilakukan? nah inilah fungsi PKPU adalah untuk melakukan restrukturisasi utang-utang debitor terhadap semua kreditor saya ulangi lagi terhadap semua kreditor jadi tidak satu-satu tetapi sebagai instrumen yang bersama-sama ya misalnya saya contohkan Garuda Indonesia kemarin menggunakan instrumen PKPU untuk merestrukturisasi untuk melakukan restrukturisasi ini adalah sumber utang-utang terhadap semua kreditor jadi dari data yang ada saya lihat di websitenya pengurusan PKPU Garuda ini ada 509 kreditor dengan utang Rp 178 triliun Itu kemudian Garuda memanfaatkan waktu sampai 6 bulan untuk melakukan restrukturisasi Kemudian dihomologasi oleh pengadilan dan sekarang lagi menjalankan kontrak yang sudah disepakati Dan sudah dihomologasi oleh pengadilan tersebut Jadi kan kemudian Garuda tertentu dari kebaikan karena menggunakan instrumen PKPU ini begitu Jadi kalau tidak menggunakan instrumen PKPU maka akan satu persatu Dan itu tentu akan memakan waktu dan mungkin bisa tidak berburu untuk merestuk semua kreditor-kreditornya Tapi dengan PKPU tidak satu forum, satu meja dan ini akan berlaku Baik yang setuju atau tidak setuju Bahkan terhadap mereka yang tidak berpartisipasi atau mendaftar sebagai kreditor di dalam PKPU ini Tapi dari data yang ada itu justru sekarang PKPU itu diajukan oleh kreditor Sebelum kreditor memailidkan dari debitor Ini maksudnya supaya debitor diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi Mungkin dia lalai di dalam menjalankan kontrak tapi dengan PKPU dia masuk kepada restrukturisasi yang mengikat bagi semua kreditor dan Yang sebut tebal karena melalui pengajian Nah ketika seorang debitor itu dinyatakan PKPU Maka diangkatlah namanya pengurus PKPU Orangnya juga bisa sama ya Artinya seorang yang misalnya kalian menjadi avokat dan kalian ikut pendidikan kurator Juga kalian eligible sebagai pengurus PKPU Jadi ini nanti yang memoderatori dalam dana kutip proses-proses restrukturisasi Nah ini adalah seorang pengurus PKPU Tentu dibawah supervisi namanya AKIN Pengalas tersebut Nah nanti kemudian kalau tidak memupakan kreditor terhadap usulan proposal restrukturisasi debitor Yang akan dilakukan voting Ya kalau voting ternyata separuh lebih kreditor Ini yang mewakili 2 per 3 biutan setuju ya Berarti akan mengikat kepada semua kreditor Ya baik kreditor separatis maupun kreditor top Kalau disepakati ya kemudian namanya komunikasi telah ikut dijalankan Selesai juga proses PKPU nya Nah sekarang gerdes sudah menjalankan skema komunikasi Nah kalau ditolak sama kreditornya mayoritas Maka berakibat membuat si debitor akan jatuh kepada pilihan Dengan pilihan maka hartanya ya diurus oleh kurator Dan seperti yang tadi saya sampaikan Kurator akan membuat daftar pilihan Ada yang disebut perdaraan Kemudian daftar pilihan Dan daftar pembagian Jadi kemudian si auditor akan memasuki fase pembayaran kalau PKPU-nya itu tidak disetujui oleh kreditor atau tidak dikomunikasi oleh hakim pemutus dari PKPU tersebut. Nah disinilah kemudian perang namanya profesi melurus PKPU. Kalau tadi seorang kurator akan mendapatkan imbalan dari jumlah harga yang dibereskan, kalau di dalam PKPU ini akan mendapatkan imbalan dari jumlah pihutan yang terdaftar tadi yang mengikatkan diri itu. Tentu tadi adalah jumlah maksimal, biasanya juga kalau prosesnya besar ke LRD tidak sebesar prosentase yang tadi saya sebutkan. Tetapi itu menggambarkan bahwa profesi pengurus PKPU dan kurator kebayaran ini menjadi salah satu alternatif dari profesi para sarjian hukum ketika dia nanti menjadi advokat. Jadi kurator dan pengurus ini merupakan kelanjutan dari profesi advokat yang dia memiliki spesifikasi itu. Tapi tentu tanpa kehilangan statusnya sebagai advokat tersebut. Kedepan perkembangan keperilitan akan terus berkembang dilihat dari data yang ada, karena itu saudara di dalam studi S1 Fakula Sukum bisa menjadi salah satu alternatif. Meskipun saudara tidak menjadi kurator pun dengan memahami keperilitan PKPU, saudara memahami untuk kebutuhan klien saudara. Misalnya saudara sebagai advokatnya dari debitor, atau saudara advokatnya dari kreditor, atau saudara untuk menjadi kantor pacar, memiliki bagian pacar pada debitor pilot, dan seterusnya. Jadi tidak hanya hukum keperilitan itu bermuara berujung kalau dia menjadi profesi kurator keperilitan atau pengurus PKPU, tapi juga bisa untuk kebermanfaatan yang lain, apalagi tadi fungsi keperilitan ini sudah berkembang menjadi sedemikian besar. Itu kira-kira gambaran mengenai keperilitan dan PKPU, dan juga profesi keperilitan dan PKPU. Silahkan kalau saudara mau mendalam lebih lanjut dari keperilitan dan PKPU, saudara bisa membaca salah satu referensinya yang saya pernah menulisnya dalam melakukan riset selama kurang lebih 7 tahun. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.